Tidak semua orang suka dengan keramaian karena merasa tidak nyaman dan berusaha untuk menghindar dari keramaian. Jika kalian merupakan orang dengan tipe tersebut, mungkin beberapa pekerjaan berikut ini cocok karena sangat jauh dari keramaian dan bahkan ada yang hanya seorang diri. Pekerjaan apa sejakah itu? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Satu Penjaga Pulau The Calf of Man The Calf of Man merupakan sebuah pulau kecil yang cukup terisolasi. Berada di lepas pantai Islay of Man, Inggris, pulau ini merupakan tempat observatorium burung dan pertanian. Akses untuk mencapai pulau ini hanya dapat menggunakan perahu. Selain itu, fasilitas yang ada pada Pulau Calf of Man sangat tidak memadai karena pasokan listrik masih menggunakan generator dan para penjaga pulau harus bisa bertahan hidup dengan kondisi serba minim, ditambah harus mengawasi banyak spesies burung dan populasi besar anjing laut. Menurut seseorang yang pernah bekerja menjadi penjaga Pulau The Calf of Man, mengatakan jika pekerjaan ini sangat cocok untuk orang yang mandiri dan suka menyendiri. 2. Serious Dog Patrol Greenland adalah sebuah daratan yang luas, masuk dalam wilayah kerajaan Denmark, memiliki cadangan minyak yang cukup banyak dan juga menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Untuk mengawasi dan mengamankan wilayah itu, kerajaan Denmark merekrut beberapa orang dari angkatan laut untuk menjadi Serious Dog Patrol. Serious Dog Patrol bertugas dari bulan Agustus hingga 6 bulan ke depan untuk berpatroli seluas lebih dari 90.000 km persegi dengan menggunakan kereta luncur salju yang ditarik anjing. Suhu yang ada pada tempat itu rata-rata minus 10 derajat Celcius dan suhu terendahnya yang pernah tercatat bisa mencapai minus 55 derajat Celcius. Bisa dibayangkan bagaimana sepi dan dinginnya udara yang dirasakan para Serious Dog Patrol ini. 3. Ranger di Pulau Varney David Steele adalah salah satu ranger yang ada di Pulau Varney, mengatakan bahwa dia pernah mengalami kondisi yang paling parah selama menjadi ranger, yaitu ketika terjadi badai dan terputus komunikasi selama 17 hari. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan hidup pada tempat itu. Pulau Varney sendiri merupakan salah satu pulau yang terisolasi di Inggris, namun menjadi tempat tinggal ribuan pauvin dan koloni anjing laut. Tugas dari ranger di Pulau Varney harus menjaga hutan, serta mengawasi binatang yang ada di sana dengan diselimuti kesunyian jauh dari hingar-bingar perkotaan. 4. Peneliti di Stasiun Concordia Para peneliti yang bertugas untuk mempelajari wilayah Antartika biasanya tinggal pada stasiun penelitian, salah satunya adalah stasiun Concordia. Pada stasiun Concordia ini, biasanya hanya ada 13 peneliti. Suhu yang ada pada tempat itu bisa mencapai minus 80 derajat Celcius. Selain itu, stasiun Concordia ini berada pada ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut, yang membuat kadar oksigen menipis. Selain itu, pada tempat ini akan mengalami malam yang panjang karena adanya gerak semu matahari. Jarak stasiun terdekat dari stasiun Concordia bisa mencapai lebih dari 1.000 kilometer. 5. Penjaga Pulau Varney Pulau ini merupakan destinasi wisata yang cukup populer selama musim semi dan musim panas. Namun selain dari musim itu, Pulau Varney menjadi tempat yang terisolasi karena tidak ada wisatawan yang berkunjung pada tempat itu. Selama ada wisatawan yang datang, penjaga pulau bertugas memandunya. Namun, jika tidak ada yang datang, penjaga pulau harus tetap ada di sana untuk menjaga bangunan dan fasilitas pulau. Pulau Varney sendiri terletak 3 km lepas pantai Wales. Bisa dibayangkan bagaimana gabutnya penjaga Pulau Varney selama musim dingin tiba. 6. Penjaga Pulau Gabu Leo Obdenborough adalah penjaga dari Pulau Gabu yang berada di lepas pantai Australia. Pada pulau ini, terdapat mercusuar yang masih tetap berfungsi dengan baik. Selain merawat mercusuar, bro memiliki tugas yang lain seperti menjaga pasokan listrik, memotong rumput pulau, menjaga landasan udara, dan 3 rumah sebagai tempat tinggal. Selama berada di pulau itu, bro hanya ditemani kawanan pingwin, yang membuat pulau ini menjadi salah satu tempat yang terisolasi karena dikelilingi dengan ombak yang cukup besar. 7. Penjaga Yellowstone Canyon Village Jika musim dingin tiba, itu merupakan hal berat bagi Stephen Fuller, seorang penjaga Yellowstone Canyon Village, karena salju tebal menutup akses jalan untuk menuju dunia luar. Selain membereskan tugas utamanya menjaga semua fasilitas yang ada, jika musim dingin, tugasnya pun menjadi bertambah berat karena harus membersihkan salju yang ada pada atap semua bangunan. Itulah yang dilakukan Fuller selama puluhan tahun bekerja menjadi penjaga Yellowstone Canyon Village. 8. Penjaga Mercusuar Pulau Seguin Pada Pulau Seguin, terdapat sebuah mercusuar yang masih dioperasikan. Akses satu-satunya untuk masuk dan keluar dari pulau ini hanya menggunakan kapal feri untuk menyeberang ke daratan pantai Popham. Mitchell Troop dan Patty Sullivan adalah sepasang suami istri yang bekerja sebagai penjaga mercusuar yang ada di Pulau Seguin. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka berdua harus keluar dari pulau karena tidak ada fasilitasnya lengkap. Bahkan untuk kebutuhan air bersih harus keluar pulau. 9. Penghasil Kalium Sulfat Bagian barat Great Salt Lake yang ada di Utah menjadi tempat bekerja pemanen kalium sulfat bernama Todd Stimpone dan seorang temannya. Kalium sulfat sendiri adalah bahan utama untuk pembuatan pupuk yang bebas dari klorida. Dalam memanen kalium sulfat ini dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, yaitu 3 tahun untuk bisa dipanen. Stimpone dan seorang temannya bekerja untuk menjaga semua pompa yang ada di seluruh kolam penguapan agar semuanya dalam kondisi yang baik. 10. Penjaga Kila National Forest Philip Connors adalah penjaga Kila National Forest. Awalnya dia bekerja sebagai editor di Wall Street Journal dan akhirnya berhenti setelah terjadi tragedi 11 September. Selama menjadi penjaga Kila National Forest, tugas utamanya adalah untuk mengamati titik api yang ada di hutan, karena selama musim panas hutan ini sangat mudah untuk terbakar, dan jika sudah terbakar akan sangat susah dipadamkan karena sulitnya medan yang ada. Kila National Forest sendiri merupakan hutan belantara yang ada di New Mexico. Connors akan berada pada pos pantau yang ada selama musim panas saja. Bisa dibayangkan bagaimana sepinya berada di tengah hutan belantara yang luas seorang diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!